Gelombang tinggi juga berdampak sebuah feri patah kemudi dan mesin mati. Kapal dan juga 278 penumpangnya sempat terombang ambing di tengah laut selama hampir 6 jam. Ratusan penumpang panik saat mesin kapal feri yang ditumpangi tiba-tiba mati di tengah laut dalam pelayaran menuju Ternate. Kapal kemudian ditemukan oleh tim SAR setelah terombang ambing selama hampir 5 jam. Awalnya kapal berangkat dari Sovivi menuju Ternate. Dalam perjalanan disebut kemudi kapal patah setelah dihantam gelombang pasang. Kita pas itu lagi nonton, jadi gak tahu. Terus tiba-tiba ada pengumuman, dikasih tahu bahwa ada sedikit kendala. Terus cukup lama ditunggu sampai ada kapal-kapal dari Basarnas datang tolong. Seluruh penumpang selamat setelah dievakuasi ke kapal milik Basarnas. Bahwa kapal dari Indu 4 mengalami mata kemudi. Nah setelah kita dapat informasi, kita gali awalnya kan percana penarikan. Tetapi karena tidak memungkinkan untuk melakukan penarikan dengan kandang dipaktor cuaca, kita siapkan tim untuk bergerak. Seluruh penumpang kapal motor Ferindo ini dievakuasi ke pelabuhan Ternate. Sementara kapal yang berada di tengah laut masih dalam proses evakuasi. Bahtiar Womual melaporkan untuk NET. Sementara itu angin kencang dan gelombang tinggi menghantam sejumlah rumah warga di kota Ambon. Yang terjagaan ombak besar ini juga sebabkan pelayaran antara pulau terhenti. Rumah warga di bibir pantai Teluk Ambon rusak dihantam gelombang tinggi. Ombak setinggi hingga 4 meter ini menerobos talut permukiman warga. Terparah di desa Wayamei, kecamatan Teluk Ambon. Gelombang tinggi ini pun merupakan yang terparah sejak beberapa tahun terakhir. Ini yang paling terparah dari beberapa tahun. Oh, beberapa tahun? Biasanya cuma akan masuk. Ambilan cukup, sekarang akan di sini sampai dalam. Sampai dalam ya? Khawatirkan bahaya dari ombak besar, pengemudi speedboat antar pulau di Ambon pun memilih berhenti beroperasi. Diprediksi gelombang tinggi di perairan Maluku akan terjadi hingga sepekan ke depan. Dianggap berbahaya bagi pelayaran, BMKG Kota Ambon keluarkan larangan berlayar sementara untuk kapal antar pulau di Maluku. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.